Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Meski dilarang orang tuanya, cewek ini tetap nekat menikah dengan cowoknya yang miskin 10 tahun kemudian, cewek itu jadi gemuk Ternyata suaminya memperlakukannya seperti ini Jenny dan Ricky, nama Samaran, sudah berpacaran bertahun-tahun Jenny bekerja di sebuah kantor besar Sementara Ricky bekerja di sebuah kantor kecil dan sering kekurangan biaya hidup sehari-hari Sehubungan dengan itu, orang tua Jenny sangat tidak suka dengan hubungannya Mereka berkali-kali mengenalkan Jenny pada pria lain yang lebih baik Namun Jenny bersikeras tidak mau Jenny menjelaskan pada orang tuanya kalau dia sangat mencintai Ricky Dan ingin menikah dengannya Jenny bersikeras tetap akan menikah dengan Ricky meski harus mempertaruhkan hidupnya Tidak lama setelah itu, tanpa peduli larangan orang tuanya Jenny tetap menikah dengan Ricky Tanpa perayaan pernikahan karena Ricky tidak punya uang untuk biaya nikah sebagaimana mestinya Setelah menikah mereka pun tinggal di sebuah kamar kecil dengan ukuran hanya belasan meter persegi Ricky tidak ingin Jenny hidup seperti itu terus Akhirnya dia mencari pekerjaan di sebuah perusahaan besar Awalnya Ricky tidak terlalu paham dengan bidang pekerjaannya Tapi Ricky tidak pernah menyerah Dia selalu minta petunjuk dari rekan kerjanya agar dia bisa mengerti Bahkan ketika rekan sekantornya istirahat siang pun Ricky masih kesana kemari untuk mencari klien Malam harinya dia akan lembur untuk mempersiapkan pekerjaan besoknya Setiap hari Ricky selalu datang lebih pagi untuk merencanakan pekerjaannya sepanjang hari Dalam waktu yang tidak terlalu lama pekerjaan Ricky sudah membuahkan hasil Penghasilannya sudah melebihi rekan-rekan kerjanya Tapi dia masih belum puas tetap lebih giat Dua tahun kemudian karena prestasi kerjanya dia dipromosikan menjadi manajer Sebaliknya justru pada saat itu Jenny kehilangan pekerjaannya Tapi Ricky selalu menghiburnya dan menyarankan agar Jenny tinggal di rumah saja Cukup dia yang bekerja menghidupi keluarganya Di tahun kelima Ricky sudah memiliki tabungan yang lumayan Dia membeli sebuah rumah yang lumayan untuk tinggal mereka berdua Saat hari ulang tahun Jenny dia memberikan hadiah spesial untuk Jenny Selembar kertas bertuliskan Istriku, dua tahun mendatang aku akan menghadiahkan sebuah Mercedes untukmu Singkat cerita dua tahun kemudian Ricky mewujudkan janjinya Dan di tahun itu juga Jenny sudah punya anak Sampai di tahun ke-10 Ricky kembali naik jabatan menjadi kepala manajer Bersamaan dengan itu Jenny terlihat jadi semakin gemuk pasca melahirkan Tidak menarik seperti dulu lagi Orang tua Jenny mulai khawatir Ricky akan meninggalkan Jenny dan pergi bersama gadis cantik Tapi nyatanya tidak Ricky justru semakin menyayangi Jenny istrinya Beberapa kali teman-teman berkelakar di depan Ricky Kamu sekarang banyak uang, semuanya juga sudah ganti Istri kapan ganti? Tapi saat itu Ricky mengatakan dengan serius Tidak, seumur hidup ini hanya dia seorang Tidak peduli dia berubah jadi seperti apa nantinya Aku tetap mencintainya Jawab Ricky mantap Jenny bertanya pada Ricky Aku tidak lagi secantik seperti dulu Tidak menarik lagi Tapi kenapa kamu masih begitu baik sama aku? Dengan tatapan penuh cinta Ricky menjawabnya Sepuluh tahun lalu aku sangatlah miskin Tapi kamu rela mempertaruhkan seluruh hidupmu untukku Yang sama sekali tidak bisa memberi kepastian apa-apa ketika itu Kalau sekarang aku sudah punya uang, mana mungkin aku mencampakkan kamu? Sepanjang sisa hidupku, aku hanya akan mencintai kamu seorang Tidak peduli kamu cantik atau tidak Aku hanya mencintai kamu seorang Aku juga berencana mengadakan pesta pernikahan yang tidak pernah bisa aku berikan untukmu ketika itu Sekarang aku ingin mengadakan resepsi untukmu Seseorang harus tahu bersyukur dan menghargai Jangan pernah melupakan orang yang pernah berkorban untuk kita Tidak peduli sampai kapanpun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat